Malang City Produsor Ket Spring Break Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Java Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial cara Membuat video slow motion di aplikasi CapCut Untuk aplikasinya kalian bisa download di Playstore Langsung saja kita buka aplikasinya Pilih proyek baru Disini kalian bisa pilih untuk video yang akan kalian buat slow motion Kita contohkan untuk videonya seperti ini Untuk video saya ambil dari TikTok Nah ini untuk videonya ini gerak normal Kita hilangkan dulu untuk watermarknya yang ada di belakang itu Kalian klik Kita hapus watermarknya Disini ada dua cara untuk membuat video slow motion Kalian cari menu kecepatan Kalian cari menu kecepatan Yang ada di bawah itu Menu kecepatan Disini ada dua Nah ini yang pertama Kita bisa buat video Slow motion Tinggal kalian geser ke kanan atau ke kiri Untuk yang ke kiri itu Untuk gerakannya lambat Nah seperti ini Kalau ke kanan itu gerakannya cepat Untuk cara yang kedua Itu kalian pilih kecepatan lagi Klik videonya Pilih yang kurva Pilih menu kurva Yang disampingnya normal itu Nah disini kalian bisa pilih untuk Gerakan lambat dan gerakan cepatnya Disini banyak pilihannya Kalian bisa tinggal pilih salah satu Dan kalian bisa mengeditnya Untuk videonya Nah misalkan untuk Kurva seperti ini Ada cepat Ada lambat Kalian tinggal pilih Dan kalian klik Untuk kurvanya Nah seperti ini Kalau kalian ingin Mengaturnya sendiri Kalian bisa klik Misalkan Kalian pilih dulu Untuk kurvanya Mana yang akan kalian Buat Kurva sendiri Kita cari dulu Untuk kurvanya Nah misalkan Untuk kurvanya Seperti ini Kurva kita cari dulu Nah ini gerak cepat Nah ini gerak cepat ini Gerak lambat Kita coba untuk mengatur Gerakannya sendiri Nah ini ada Kalian langsung klik aja Untuk kurvanya Disini tergantung selera kalian masing-masing Untuk mengatur kecepatannya Kalian bisa klik untuk Tanda seperti ini Bisa dinaikkan Atau diturunkan Sesuaikan dengan gerakannya Nah kurang lebih Seperti ini Kalian tinggal Naik turunkan aja Untuk Diagramnya Nah kurang lebih Seperti ini Hasilnya Tinggal Naik turunkan Misalkan Untuk gerakan Seperti ini Kita naikkan Atau kita turunkan Seperti apa hasilnya Nah ini kita Naikkan dulu Untuk yang naik Itu gerakan cepat Yang turun Itu gerakan lambat Nah ini Tergantung selera kalian masing-masing Untuk mengatur Kecepatannya Dan kalian bisa coba Untuk kurva lainnya Kurang lebih Hasilnya Seperti ini Nah ini Ada gerak cepat Dan ada Gerak lambat Jadi untuk Gerakannya campur Kalau kalian bisa Buat Gerak lambat Semua juga Tidak apa-apa Jadi caranya Seperti itu Setelah itu Kalian bisa simpan Untuk hasil Videonya Klik ikon panah Yang ada di atas Setelah itu Pilih ekspor Kita tunggu Untuk proses Penyimpanannya Sekian Untuk tutorial kali ini Semoga Tutorial kali ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Karena subscribe Itu gratis Dan nantikan Untuk video Tutorial lainnya Sekian Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton